Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat render foto realistis di Kuhum. Di sini kita sudah memiliki desain ruangan yang telah kita buat kemarin pada tutorial cara mendekorasi ruangan. Kali ini kita akan merendernya. Klik render pada toolbar atas. Kita akan fokus di 3 jenis rendering dari front view, panorama, dan top view. Mari kita mulai dengan front view. Ubah tampilan ke 2 dimensi untuk menyesuaikan angle kamera dengan cara klik kiri pada mouse lalu tahan dan seret sesuai keinginan kita. Lalu kita ubah ke tampilan 3 dimensi, pada panel kanan kita dapat menyesuaikan ketinggian kamera dan sudut pandang. Jika clipping ini kita aktifkan, kita dapat menghilangkan atau memontong bagian yang mengganggu di depan kamera. Sedangkan koret kamera untuk mengatasi angle yang mengalami distrosi. Kita bisa juga mencoba smart perspective untuk mengatur tampilan angle secara otomatis. Dan klik di sini untuk menyimpan angle kamera yang telah kita buat. Di sisi panel kiri, kita dapat menyesuaikan aspek rasio, resolusi, dan menggunakan template pencahayaan. Lalu kita menyesuaikan latar belakang gambar. Pada pengaturan lingkungan, kita juga dapat menyesuaikan rotasi dan kecerahan. Jika sudah, klik render. Klik pada gallery untuk melihat hasil rendering. Di gallery kita dapat melakukan beberapa efek pada gambar. Dengan klik edit, pilih beautify. Di picture setting, kita dapat menerapkan watermark kita sendiri. Berikutnya, panorama. Yang pada dasarnya mengambil foto 360 derajat. Sesuaikan angle kamera. Jika sudah, klik render. Mari kita lihat hasilnya. Kita dapat membagikannya ke teman atau klien dengan mudah melalui sosial media dan QR kode. Coba pindah QR kode dengan kamera ponsel kalian dan lihat apa yang terjadi. Berikutnya, top view. Sesuaikan angle kamera. Yang pengaturannya sedikit berbeda dari front view dan panorama. Tetapi ini cara yang baik untuk menampilkan ruangan dalam bentuk 3 dimensi. Pada sisi panel kiri, wall mode, kita dapat merendernya dengan dinding atau tanpa dinding. Lalu klik render. Dan ini hasilnya. Terakhir, kita akan membuat pencahayaan sendiri. Klik customize pada panel sisi kiri. Kita dapat menyesuaikan elemen seperti arah sinar matahari. Di sini kita dapat melihat semua elemen pencahayaan. Dan menambahkan pencahayaan yang berbeda pada ruangan. Jika sudah, klik save. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.